Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah Sosiologi Ekonomi sesi ke-13. Kita akan bahas tentang bagaimana ketimpangan sosial dan ekonomi. Ketimpangan sosial diartikan sebagai adanya ketidakseimbangan atau jarak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang disebabkan adanya perbedaan status sosial, ekonomi, maupun budaya. Ketidakadilan yang menyangkut hak dan kesempatan yang diterima setiap orang. Ketidaksetaraan atau ketidakseimbangan yang terjadi di masyarakat. Itu juga merupakan bagian dari ketimpangan sosial. Sementara ketimpangan ekonomi merupakan perbedaan pembangunan ekonomi antara satu wilayah dengan wilayah lainnya secara vertikal dan horizontal yang menyebabkan disparitas atau ketidakmerataan pembangunan. Salah satu tujuan pembangunan ekonomi daerah adalah untuk mengurangi ketimpangan atau dispariti tersebut. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana ketimpangan sosial sebagai akibat dari perubahan sosial di tengah globalisasi saat dipahami bahwa aspek-aspek yang menyebabkan adanya ketimpangan sosial bisa diakibatkan dari aspek ekonomi di mana kesenjangan sosial sangat erat hubungannya dengan aspek ekonomi. Kemiskinan menjadi salah satu faktor yang mendominasi terjadinya kesenjangan sosial. Mereka yang tergolong ekonomi lemah diantaranya adalah pakir miskin, anak yatim, para peminta-minta, dan hambas haya dalam arti banyak yang bekerja sebagai buruh kasar. Aspek sosial, perbedaan status sosial dalam kehidupan masyarakat dapat menjadi alasan mengapa kesenjangan sosial begitu memprihatinkan. Misalkan majikan dan pembantu, banyak yang menganggap bahwa pembantu rumah tangga mempunyai derajat yang lebih rendah daripada majikannya. Yang ketiga, aspek politik dan hukum. Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang harus memandang warganya memiliki hak dan kewajiban secara politik serta perlakuan yang sama di muka hukum. Kebijakan politik ekonomi pemerintah yang cenderung lebih koruptor atau lebih mengutamakan aktivitas yang bisa menyebabkan adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme, ini mendukung konglomerasi ekonomi yang sudah pasti menghasilkan ketidakmerataan pengelolaan sumber daya alam yang ada sehingga berdampak pada munculnya berbagai kemiskinan. Dalam hal aspek ekonomi yang biasa diorientasikan pada kondisi kemiskinan dan pengangguran, ada ciri budaya kemiskinan, yaitu fatalisme, di mana kondisi masyarakat mudah sekali menerima nasib atau kenyataan hidup yang dikenaki Tuhan, yang harus diterima. Kita harus membuka wawasannya untuk dapat atau mampu berpikir maju dan meningkatkan kualitas hidup. Ciri lainnya adalah rendahnya tingkat aspirasi, merasa miskin, merasa minder, pasif terhadap berbagai perkembangan, rendah aspirasi, dan memiliki kesempatan untuk meningkat yang begitu rendah. Sehingga kita harus mampu mendorong atau didorong untuk terlibat dalam pembahasan berbagai kepentingan bersama di masyarakat. Selanjutnya rendahnya kemauan untuk mengejar sasaran dan kemajuan pribadi, merasa miskin, pasrah saja, tanpa rencana dan target atau tujuan, sehingga terbelenggu dalam kemiskinan yang stagnan. Selanjutnya perasaan selalu gagal, menilai diri negatif, perasaan ketidakmampuan, kemiskinan, pesimis, rendah diri yang berkaitan dengan malas untuk bersaing, sehingga kondisinya selalu stagnan dalam ranah atau dalam kondisi yang miskin. Kondisi yang berkaitan sebagai pekerja kasar, tidak percaya diri, ini merupakan atau diistilahkan sebagai kemiskinan lestari. Lalu yang terakhir tingkat kompromis yang menyedihkan, di mana sasaran kepentingan yang tidak bersentuhan dengan peningkatan kehidupan secara langsung. Ada 14 kriteria miskin menurut data atau standar BPS. Misalkan luas lantai bangunan kurang dari 8 meter per orang. Lalu jenis lantai tepat tinggal terbuat dari tanah, bambu atau kayu murahan. Jenis dinding tepat tinggal dari bambu, kayu berkualitas rendah, tembok yang tanpa plaster. Tidak memiliki fasilitas buang air yang besar, sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik, sumber air minum berasal dari sumur atau mata air yang tidak terlindungi, atau juga misalkan berasal dari hujan. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari, kayu bakar, arang, ataupun kalau dulu minyak tanah. Hanya mengkonsumsi daging atau susu ayam dalam satu kali seminggu. Hanya membeli satu setel pakaian dalam setahun. Hanya sanggup makan sebanyak satu kali sehari. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan ke puskesmas atau poliklinik. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 500 meter persegi, atau buruh tani atau nelayan, atau buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lain dengan pendapatan di bawah 600 ribu per bulan. Kriteria lain adalah pendidikan tertinggi dalam rumah tangga. Misalkan tidak sekolah, tidak tamat SD, atau tamat SD. Tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah dijual, minimal 500 ribu, seperti kendaraan atau hal-hal yang berkaitan dengan aset. Jika minimal sembilan variabel terpenuhi, maka satu rumah tangga dinyatakan miskin. Faktor penyebab pengangguran, kurangnya SDM, pencipta lapangan kerja dan pilihan pekerjaan tertentu. Selain itu, pencari kerja tidak sebanding dengan adanya lapangan kerja yang tersedia. Kurang terjadi komunikasi dengan dunia kerja dan kurangnya pendidikan di bidang wira usaha. Selanjutnya, aspek sosial. Stratifikasi sosial menyebabkan ketimpangan sosial. Menurut Davis dan Moore, disebutkan bahwa sistem stratifikasi sosial dimaksudkan untuk memberi rangsangan agar manusia mampu menempati status-status sosial yang tentunya lebih baik. Jadi, menurut pendapat ini, perbedaan imbalan yang diterima oleh orang atau masyarakat kelas atas dan kelas bawah yang menyebabkan stratifikasi sosial. Aspek politik dan hukum. Secara hukum, setiap warga negara memiliki perlakuan yang sama di mata hukum. Tapi bagaimana kenyataannya? Contohnya, ada diskriminasi tahanan, kasus pidana, atau penetapan Keputusan pengadilan yang berbeda antara terhadap orang miskin dengan orang Seorang kaya yang terlibat dalam kasus korupsi mendapatkan fasilitas mewah bagai tinggal di hotel sementara orang miskin yang terlibat dalam kasus pidana kecil diperlakukan semana-mana oleh aparat penegak hukum. Selanjutnya, faktor penyebab ketimpangan sosial. Ada faktor internal di mana di dalamnya terdapat rendahnya kualitas SDM rendahnya kualitas kesehatan dan budaya kemiskinan. Sementara faktor eksternal yang diakibatkan oleh kemiskinan struktural di mana kemiskinan struktural ini merupakan kemiskinan yang muncul karena ketidakmampuan sistem dan struktur sosial dalam menyediakan kesempatan-kesempatan yang memungkinkan si miskin dapat bekerja. Di sisi lain, struktur sosial tersebut tidak mampu menghubungkan masyarakat dengan sumber-sumber yang tersedia baik yang disediakan oleh alam, pemerintah, maupun masyarakat yang ada di sekitarnya. Mereka tergolong dalam kelompok ini misalkan buruh tani, para pemulung, penggali pasir dan mereka yang tidak terpelajar dan tidak terlatih. Sedangkan kemiskinan kultural merupakan kemiskinan yang muncul sebagai akibat adanya nilai-nilai kebudayaan yang dianut oleh orang miskin seperti malas dalam bekerja, mudah menyerah pada nasib, kurang memiliki etos kerja, dan lain sebagainya. Pandangan lain tentang budaya kemiskinan adalah bahwa kebudayaan atau budaya miskin merupakan efek domino dari terbelenggunya kemiskinan struktural yang menghinggapi masyarakat yang terlalu lama sehingga membuat masyarakat apatis pasrah berpandangan jika sesuatu yang terjadi adalah takdir. Selanjutnya, jenis-jenis ketimpangan. Ada ketimpangan pendidikan di mana pendidikan merupakan usaha secara sadar untuk meningkatkan kualitas manusia dengan berbagai cara sehingga terbentuk manusia cerdas dengan pemikiran modern dan berorientasi pada manusia. Ciri manusia modern menurut Alex Inkelis diantaranya memiliki sikap hidup untuk menerima hal-hal baru dan terbuka untuk perubahan, memiliki keberanian untuk menyatakan pendapat atau opini, menghargai waktu dan berorientasi ke masa depan, memiliki perencanaan dan pengorganisasian, percaya diri, selalu berada dalam cara pikir yang berbasis perhitungan, menghargai harkat hidup manusia lain, percaya pada ilmu pengetahuan dan teknologi, dan selalu menjunjung tinggi sikap di mana imbalan yang diterima seseorang harus sesuai dengan prestasinya dalam masyarakat. Faktor penyebab ketimpangan pendidikan diantaranya sumber daya manusia, di mana kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan sebagai investasi jangka panjang agar tercipta generasi yang dapat mengubah tatanan dunia ke arah yang lebih baik dan menyelesaikan persoalan bangsa dan negara. Yang kedua, infrastruktur di mana sarana-prasarana serta kondisi bangunan juga jumlah dan kualitas guru ini juga menjadi hal-hal yang harus diperhatikan di samping juga fasilitas penunjang lainnya. Tiga, proses pembelajaran yang konvensional dalam kegiatan belajar mengajar guru sebagai fasilitator dalam menggali potensi, bakat, dan minat peserta didik. Guru harus siap menerima saran dan kritik dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitasnya. Dan yang terakhir, lemahnya sistem pendidikan nasional. Seringnya pergantian kebijakan pendidikan seringkali terkendala di tingkat bawah sebagai pelaksana langsung dari sistem pendidikan nasional. Bagaimana upaya yang harus ditempuh? Dengan meningkatkan mutu SDM, terutama penguasaan bahasa asing, meningkatkan mutu guru dan penguasaan teknologi, informasi, dan komunikasi, meningkatkan mutu manajemen sekolah, dan manajemen pelayanan pendidikan, meningkatkan mutu sarana dan perasana, penanaman nilai-nilai keteladanan, pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan, juga penelitian dan pengembangan pendidikan. Kita lihat ketimpangan yang kedua adalah ketimpangan ekonomi, di mana mata rantai kemiskinannya dapat kita lihat dalam gambar berikut. Pendapatan yang rendah, menimbulkan rendahnya motivasi untuk menabung dan berinvestasi, sehingga tidak adanya pemupukan atau pembentukan modal yang melemahkan perluasan usaha, sehingga terasa sempit dalam perusahaan kerja. Dan ini melahirkan tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan, yang berimplikasi pada kondisi awal, yaitu pendapatan yang rendah. Faktor penyebab ketimpangan ekonomi, yang pertama konsentrasi kegiatan ekonomi, contoh konsentrasi di Jawa, Pulau Jawa, dengan luar Jawa, ada perbedaan, sehingga konsekuensinya daerah kekurangan tenaga terampil. Daerah akan sulit mengembangkan sektor non-primer, khususnya manufaktur. Tingkat pendapatan daerah rendah, investasi juga rendah. Yang kedua faktor lainnya adalah alokasi investasi, di mana penanaman modal asing selalu terpusat di Jawa, karena pusat pemerintahan atau birokrasi, serta infrastruktur dan tenaga kerja ada di Pulau Jawa. Yang ketiga, rendahnya mobilitas faktor produksi antar daerah, contoh daerah dengan populasi sedikit, biaya tenaga kerja lebih mahal, dan pemasaran produk jauh lebih sulit. Adanya perbedaan sumber daya alam antar daerah, di mana pembangunan ekonomi di daerah yang melimpah sumber dayanya, akan lebih cepat didukung oleh sumber daya manusia, yang dapat mengontrol pengelolaan sumber daya alam. Selanjutnya perbedaan kondisi demografis antar wilayah, menunjukkan tingkat pertumbuhan dan struktur penduduk, serta yang terakhir, kurang lancarnya perdagangan antar daerah. Ketimpangan yang tiga adalah ketimpangan sosial budaya, di mana ketimpangan sosial ini merupakan ketidakseimbangan sosial di masyarakat. Sementara ketimpangan budaya merupakan perbedaan taraf kemajuan berbagai-bagian dalam kebudayaan masyarakat. Contohnya dalam kemajuan IPTEC, dengan online, perbedaan kemajuan di negara maju dan negara berkembang, yang memunculkan sifat atau sikap inferior. Bagaimana dampak dan upaya mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi? Dampaknya adalah melemahnya wirausahawan, kriminalitas yang tinggi, dan monopoli perdagangan. Bagaimana dengan upainya? Ya, di antaranya ada lima konsep, yaitu mengutamakan pendidikan, menciptakan lapangan kerja, dan meminimalisir kemiskinan, lalu menghilangkan korupsi, kolusi, dan nepotisme di segala bidang, serta penegakan hukum sebagai panglima, dan membangun etos kerja yang baik. Ada delapan etos kerja yang baik, yang dipahami sebagai pendorong, guna memajukan sumber daya manusia itu sendiri. Dipahami bahwa kerja adalah rahmat, kerja adalah amanah, kerja adalah panggilan hati, kerja adalah aktualisasi, kerja adalah ibadah, kerja adalah seni, kerja adalah kehormatan, dan kerja adalah pelayanan. Di sisi lain, kebijakan pemerintah untuk mengatasi ketimpangan sosial sebenarnya sudah ada sejak dulu, dan tertuang dalam undang-undang, misalkan undang-undang dasar 1945, pasal 33, pasal 34, undang-undang nomor 39 tahun 1999, tentang hak ajasin manusia, dan undang-undang nomor 11 tahun 2009, tentang kesejahteraan sosial. Dalam pasal 33 disebutkan, perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar azas kekeluargaan. Sementara di pasal 34 disebutkan, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat, dan memberdayakan masyarakat yang lemah, dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Menurut undang-undang nomor 39 tahun 1999, tentang hak ajasin manusia, ini merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah. Sementara dalam undang-undang nomor 11 2019, disebutkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial, guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Ada peran lainnya, misalkan Bank Dunia, yang memberikan investasi pada jaring pengaman untuk melindungi warga yang rentang kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, menciptakan kondisi ekonomi yang tahan kritis, merancang program jaminan sosial, meluncurkan program pemberdayaan masyarakat bagi masyarakat terpinggirkan, meningkatkan akses terhadap makanan, kesehatan, pendidikan bagi warga miskin, dan pengungutan panjak yang benar, dan memastikan bahwa belanja pemerintah lebih berpihak pada orang miskin. Ada juga peran BPPPD, dimana ini bukan lembaga yang berperan sebagai perencana peneliti dan pengembangan daerah tahun 2014. Dengan upaya pemerataan, dimana langkah-langkahnya melalui pemberdayaan, peningkatan partisipasi, dan perluasan manfaat, peningkatan akses, kualitas pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Dengan posisi komunitas lokal dalam merespon perubahan sosial disebabkan globalisasi. Di negara-negara dunia ketiga sendiri, pola hubungan metropolis satelit juga terjadi karena surplus ekonomi di daerah perdesaan diserap oleh daerah perkotaan. Hal ini semua memberi kontribusi dan pada komunitas lokal yang semakin tidak berdaya dan tidak memiliki posisi tawar dalam melakukan peningkatan kualitas hidup masyarakatnya. Untuk itu, diupayakan menjalin relasi antar komunitas lokal dan memperkuat posisi merespon perubahan sosial yang disebabkan globalisasi. Dengan tiga prinsip pengembangan masyarakat luas, yaitu yang pertama, penekanan, yang dirah-arahkan pada fungsi kemandirian, termasuk sumber-sumber dan tenaga setempat, serta kemampuan manajemen lokal. Yang kedua, penekanan pada penyatuan masyarakat sebagai satu kesatuan. Ini terlihat dari adanya pembentukan organisasi-organisasi lokal, termasuk dalam hal ini lembaga-lembaga yang bertanggung jawab mengurusi berbagai kegiatan. Keyakinan umum mengenai situasi dan arah perubahan sosial serta masalah-masalah yang ditimbulkannya. Melihat posisi komunitas lokal yang tidak memiliki posisi tawar untuk melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan kemandirian dalam berbagai bidang seperti budaya, teknologi, ekonomi, maka diperlukan suatu upaya mengurangi ketergantungan pada pihak luar dan menghapus penetrasi asing menuju pada penciptakan masyarakat madani yang mempunyai kedaulatan ekonomi dan politik sehingga mampu berkembang sendiri. Upaya pemberdayaan dapat dilakukan dengan tiga cara menciptakan kondisi yang kondusif, memperkuat modal atau potensi sosial masyarakat dan mencegah serta melindungi agar kekuatan atau tingkat hidup masyarakat yang sudah rendah tidak semakin terpuruk justru kehidupan harus lebih meningkat. ketimpangan, teori ketimpangan global kita lihat, ada teori kolonialisme dimana menurut Horizon mereka menanamkan sebagian keuntungan ke dalam persenjataan yang tangguh dan kapal yang cepat kemudian digunakan untuk menyerbu negara-negara lemah yang dijadikan koloninya. Setelah bangsa yang lemah takluk mereka akan meninggalkan kekuatan pengendali untuk mengeksploitasi tenaga kerja dan sumber daya bangsa tersebut. Yang kedua, teori sistem dunia Immanuel Wallerstein menganalisis ada industrialisasi yang menghasilkan tiga kelompok ada negara inti, negara yang lebih unggul lebih dulu mengenal industrialisasi mendominasi negara yang lemah contohnya Eropa negara semi-periferi dimana negara yang seperti ini bergantung pada perdagangan negara lain contohnya Eropa Selatan dan negara periferi negara pinggiran contohnya Asia dan teori yang ketiga adalah teori ketergantungan, dependensi keterbelakangan sebagai akibat sistem kapitalis internasional yang dominan dimana terdapat perusahaan-perusahaan yang bersekutu dengan elit lokal di dunia ketiga menggunakan kelebihan dan keistimewaan untuk mempertahankan kedudukan mereka demikian pembahasan kali ini tentang ketimpangan sosial dan ekonomi mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton!